Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait rekrutmen guru ini admin ingin berbagi informasi terbaru buat rekan-rekan semua dan dimana ini sebenarnya kurang baik sebenarnya seperti itu teman-teman ya jadi silahkan disimak saja dan teman-teman silahkan menilai sendiri Oke jika res-res-res berisik mohon diabaikan saja rekan-rekan ya Oke tidak perlu berlama-lama kita disini sudah berada pada website resmi atau portal resmi SSJSN dan informasi pertama disini admin akan bagikan terkait perubahan prioritas buat teman-teman yang sudah lulus ya atau sudah masuk dalam kategori prioritas disini jelas sekali alur pendaftaran SSJSN 2023 untuk P3K guru Oke disini kita lihat yang pertama terkait daftar akun silahkan daftar di portal SSJSN nah dimana pelamar mengisi NIK nomor kakak nama lengkap tempat tanggal lahir nomor handphone dan email terus password akun SSJSN dan pertanyaan pengaman upload foto KTP maksimal 200 KB nah buat teman-teman ya ingat ini upload foto KTP nya maksimal 200 KB dan melakukan swap foto jadi teman-teman itu sambil megang KTP nya terus berfoto dan pastikan juga KTP nya agak jelas teman-temannya setelah itu teman-teman silahkan mencetak kartu informasi akun jika sudah semuanya dan perlu juga admin ingatkan silahkan diingat baik-baik terkait passwordnya ya terkait passwordnya Oke selanjutnya setelah langkah pertama daftar akun nah disini masuk ke penentuan prioritas sistem akan menentukan prioritas jadi teman-teman nanti itu akan langsung terbaca di aplikasi SSJSN ini terkait prioritasnya jadi mungkin masih ada yang bertanya-tanya kok kenapa saya masuk di prioritas tiga atau di prioritas keempat ini padahal saya sudah sekian tahun berdasarkan perhitungan saya nah itu sistem menentukan teman-teman ya itu sistem yang menentukan oke disini kita lihat yang pertama adalah dimana P1 wajib mendaftar sampai resume nah ada pertanyaan di kolom komentar channel ini semoga beliau lagi menonton dimana di informasi ditanyakan terkait P1 ini nah disini dikatakan bahwa P1 wajib mendaftar sampai resume sampai selesai terus untuk P2 dan P3 tidak bisa turun status jika tidak ada formasi yang dibuka jadi ini tidak bisa turun status teman-teman ya jika tidak ada formasi yang dibuka nah disini kata kuncinya ada kata jika terus P4 bisa mendaftar ketika formasi untuk P4 masih tersedia jika masih ada sisa dari P2 dan P3 P4 masih boleh mendaftar selanjutnya P3 dan P4 bisa naik status menjadi P2 nah ini jadi teman-teman ini P2 dan P3 yang sudah tiga tahun mengajar dan yang belum cukup tiga tahun yang jelas terdaftar di lapodik bisa naik status menjadi P2 jika termasuk THK2 nah itu teman-teman bisa berubah status disini diinformasikan lagi pada proses ini ada tahapan konfirmasi oleh peserta jadi teman-teman itu nanti silahkan mengkonfirmasi terkait penentuan prioritas tersebut di akunnya karena itu di apa namanya di diatur oleh sistem jadi sistem yang mengatur atau portal SSJSN ini jadi ini perubahan status selanjutnya daftar formasi dimana peserta mengisi biodata memilih jenis seleksi yaitu P3 ke guru ingat ya ketika memilih jenis seleksi P3 ke guru serta memilih pendidikan sesuai dapodik dan jabatan ingat ya sesuai dapodik dan jabatan mengupload dokumen terus resume mencetak kartu pendaptaran nah disini terkait seleksi administrasi teman-teman bisa lihat bagi pelamar P1 tidak dilakukan proses seleksi administrasi jadi dokumen-dokumen P1 itu tidak diperhatikan apa-apa teman-teman ya mereka itu tidak diperhatikan benar atau salahnya tidak tidak diperhatikan lagi dalam seleksi 2023 nah ini kabar menarik kemenariknya disini teman-teman ya berbeda dengan teman-teman P2 dan P3 apalagi P4 ya karena disini disebut hanya P1 dimana panitia akan melakukan verifikasi data pelamar panitia mengumumkan hasilnya pelamar dapat melakukan sanggah terus panitia mengumumkan hasil sanggah selanjutnya pelamar yang dinyatakan lulus dapat mencetak kartu ujian nah itu teman-teman ya dapat mencetak kartu ujian di alur kelima terkait seleksi kompetensi peserta yang lolos seleksi administrasi dikirim datanya ke CAT BKN untuk ujian seleksi kompetensi nah nanti teman-teman ya yang lolos disini seluruh nilai seleksi kompetensi akan dikirimkan ke SSJSN untuk dilakukan pengolahan nilai berdasarkan passing rate ataupun peraturan afirmasi yang ditetapkan nah sedikit disini admin ingin mengingatkan kepada rekan-rekan semua mohon setelah menyelesaikan tes jangan langsung meninggalkan tempat teman-teman ya silahkan dicatat ditulis nilainya itu menjadi alat buat teman-teman untuk melakukan sanggah jika tidak sesuai dalam pengumuman nanti jadi ingat teman-teman ya silahkan dicatat nilainya selanjutnya bagi pelamar P1 tidak mengikuti ujian seleksi kompetensi karena hasil seleksi menggunakan hasil seleksi P3K nah ini mereka menggunakan nilai di tahun 2021 untuk P1 ya terus pengumuman kelulusan penelitian mengumumkan hasil seleksi kompetensi pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan nah jadi ini adalah proses untuk teman-teman prioritas naik dan turun status ini bisa turun status jika masih ada tersedia formasi oke teman-teman ya nah disini lebih diuntungkan adalah P1 sebenarnya oke kita lanjut nah disini informasi terkait pencabutan afirmasi bagi honorer pindah instansi yang mana itu memicu konflik baru nah ini menjadi masalah baru rekan-rekan ya karena ketika mereka pindah instansi untuk melamar atau mendaftar maka afirmasi hilang atau dicabut ini informasinya masih sangat baru teman-teman ya ini 18 September oke kita cek bersama-sama pencabutan afirmasi bagi honorer yang pindah instansi dinilai memicu konflik baru pasalnya tidak semua instansi membuka formasi P3K 2023 sehingga honorer K2 maupun non-K2 harus mencari celah lain dengan mendaftar di instansi lain nah ini benar juga teman-teman ya instansi kita tidak buka otomatis kita berusaha cari instansi yang buka formasi P3K 2023 itu jumlahnya tidak sebanyak honorer maka mereka akan memilih mendaftar di luar induknya ketika mereka memilih formasi di instansi lain Ujar Nurbaiti seharusnya ada hak-hak honorer terutama K2 tetap diberikan jangan dianggap mereka menjadi atau sebagai pelamar umum karena status mereka itu akan seperti itu teman-teman ya jika firmasi dicabut maka dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan sebab aturan kemampuan RB honorer yang pindah instansi atau kabupaten atau kota serta provinsi dianggap sebagai pelamar umum pemerintah harus mencari solusi baik honorer K2 yang memilih pindah karena instansinya tidak buka pendaptaran terkait penunda pendaptaran CPNS 2023 dan P3K Bunda Nur mengatakan bukan yang biasa setiap tahun juga begitu selalu ditunda dan tidak sesuai jadwal nah ini juga banyak yang menyampaikan seperti ini di kolom komentar namun ujarnya untuk tahun ini berbeda bukan lagi soal sistem tetapi karena adanya optimalisasi yang belum beres memang masih banyak instansi yang belum mengeluarkan pengumuman hasil optimalisasi P3K teknis 2022 begitu juga pengumuman formasi P3K 2023 yang mana input datanya belum selesai dari analisis Nurbaiti ada nilai plus dan minusnya buat honorer dengan penundaan jadwal pengadaan CISN 2023 plusnya agar persiapan honor K2 dan non K2 jauh lebih matang lagi serta tidak terburu-buru dalam memilih formasi sebab melihat afirmasi 80% buat honorer K2 tentunya peluang besar sekali walaupun di lapangan banyak instansi tidak buka lowongan padahal banyak honorer K2 di instansi tersebut nah ada pula instansinya buka tetapi kuota buat honorer sangat sedikit nah ini diberikan contoh contoh honorer ada 7 orang sedangkan kuotanya hanya 1 ini sangat membingungkan honorer karena persaingannya pasti ketat nah sayangnya jika mereka keluar misalnya anggaplah 5 orang yang keluar untuk cari ya untuk memilih formasi di instansi lain maka mereka akan masuk dalam kategori umum nah begitu juga ada instansi formasinya banyak tetapi tidak sesuai dengan jurusan ijazah yang mereka punya oleh karena itu tidak mau mau tidak mau mereka harus pindah instansi agar bisa jadi ISN P3K dia berharap dengan pengunduran jadwal pendaptaran CPNS dan P3K 2023 pemerintah bisa mempertimbangkan masalah di lapangan yang sekarang terjadi nah semoga saja teman-teman ya banyak honor K2 yang siap-siap mendaptar P3K 2023 ke luar daerah sekalipun mungkin mereka tahu bahwa mereka akan jadi pelamar umum tapi daripada berdiam diri teman-teman ya dia berharap pemerintah bisa mempertimbangkan kembali kebijakan terutama bagi honorer yang terpaksa pindah instansi jangan lagi mereka yang honor K2 dianggap pelamar umum berikan mereka afirmasi juga walau tidak sebesar honorer induknya oke teman-teman ya nah karena kalau mereka mendaftar ke sana yang diprioritaskan tetap guru induk sebagai pengingat nah ini kembali diingatkan terkait informasi pencabutan afirmasi asisten di putih perancangan jabatan perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur kemenpan RB yaitu Bapak Abad Subakjad yang dihubungi pada hari Jumat 15 September mengingatkan honorer yang akan menelap tar P3K 2023 untuk fokus pada instansi tempatnya mengabdi jangan terpancing mendaftar di instansi lain bahkan pindah ke bukuatan atau kota atau provinsi jika tetap memilih pindah lokasi honorer sendiri yang akan merugi nah disini sudah jelas ya ketika dihubungi oleh media mereka yang akan merugi seleksi P3K 2023 baik guru, tenaga kesehatan, dan teknis untuk pelamar honorer hanya bisa melamar di instansi yang bersangkutan bekerja atau tempat tugasnya bagaimana bila tempat honorer mengabdi tidak buka formasi Abad mengungkapkan tidak usah khawatir honorer bisa melamar di tempat lain dengan catatan masih dalam satu daerah kewenangan dengan catatan masih satu instansi nah disini kembali diinformasikan dia mencontohkan guru honorer di Kabupaten Malan nah ini Kabupaten Malan instansi tempatnya berenau adalah dinas pendidikan Kabupaten Malan guru honorernya mengabdi di sekolah SDNA misalnya tetapi tidak ada formasi namun di SDNB atau SMPANA punya formasi dan relevan dengan jabatannya maka yang bersangkutan bisa melamar di antara dua sekolah tersebut nah ini juga sudah admin sampaikan di video sebelumnya teman-teman ya terkait pernyataan atau apa namanya informasi yang telah disampaikan oleh kemampuan RB jika pindah lokasi ini atau pindah instansi teman-teman ya lebih lanjut dikatakan apa kemampuan RB sudah menerbitkan regulasi untuk pengadaan P3 ke guru nakes dan teknis jadi pada intinya teman-teman ya ini akan menjadi hal yang mengecewakan bagi teman-teman kita apabila mereka meninggalkan atau mendaftar di luar daripada instansinya maka mereka akan turun prioritas menjadi pelamar umum nah ini ya jelas ya kalau mau melamar formasi di luar instansi atau lintas daerah bisa saja tetapi melalui jalur pelamar umum artinya yang bersangkutan akan bersaing dengan pelamar umum terkait hal ini silahkan teman-teman menyampaikan di kolom komentar terkait pendapatnya oke mungkin cukup sampai disini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini lebih dan kurangnya ademin mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati